Kita uli seputar banur yang malam dengan informasi. Pertama, pemirsa khawatir disalahgunakan tanaman kecubung di sejumlah kebun milik warga di Kabupaten Ciajuri musnahkan. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi dan berkaca terhadap kejadian di daerah Kalimantan Selatan yang menelan korban jiwa akibat kecubung. Sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan tumbuhan kecubung, Pemerintah Kecamatan dan Desa Setempat beserta Taini Pori musnahkan tumbuhan kecubung di sejumlah kebun milik warga sekitar di kampungnya lindung Desa Ciandam, Kecamatan Mandek, Kabupaten Cianjur. Cukup banyaknya tumbuhan kecubung di lokasi tersebut membuat was-was. Setelah berkaca mengetahui kejadian di wilayah Kalimantan Selatan yang menelan korban jiwa akibat dari penyalahgunaan tumbuhan kecubung. Menurut pemilik kebun, pihaknya ikhlas jika tumbuhan kecubung yang tumbuh di kebunnya dimusnahkan. Jika memberikan efek halusinasi, tumbuhan kecubung juga bisa membuat perilaku orang seperti ODGJ jika disalahgunakan. Untuk mengantisipasi, disalahgunakan masalah tanaman kecubung ini. Pohon apa itu? Kecubung. Emang ini memabukan atau gimana? Ya, sudah ada kejadian sih. Memabukan memang gitu. Halusinasi ya? Halusinasi. Sementara itu menurut kasih Trantip Kecamata Mande mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan tanaman pohon kecubung karena memang sangat berbahaya. Pasalnya tanaman tersebut juga bisa membuat halusinasi terhadap orang yang sengaja mengkonsumsi kecubung tersebut. Memang kita lihat dan kita dengar bahwasannya ada sisi untuk obat-pengobatnya. Oleh karena itu, barangkali nanti kalaupun masyarakat masih menginginkan bunga atau daun daripada ketubung untuk pengobatan, bisa konsultasi dulu dengan pihak-pihak terkait. Khususnya daripada dinas kesehatan. Diharapkan dengan hal ini, pihaknya mengimbau kepada para warga sekitar untuk tidak mengkonsumsi tanaman kecubung dan jikalau mengkonsumsi tanaman tersebut untuk hal darurat seperti pengobatan, diharapkan konsultasi kepada pihak terkait.